Banyak banget dari antara kalian, kok tapi aku banyak banget kah dikatain sama temen-temen Alay lu, kepedean lu, mau jadi youtuber begitu Sok-sok jadi youtuber lah atau segala macem Mimpi aja lu jadi youtuber, itu banyak banget aku dapet DM cita-cita dari kalian Tenang aja, semua juga berawal dari mimpi, aku juga dulu berawal dari mimpi Ngarap gitu kan jadi youtuber, dan alhamdulillah sekarang udah cukup berkembang Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina Di video kali ini, aku bakal sharing ke kalian supaya untuk meningkatkan viewers gitu ya secara alami di tahun 2019 ini Sok kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Oke, jadi sebelumnya aku bakal ceritain dulu sedikit pengalaman aku pada saat gimana aku awalnya nge-youtube Dan itu bener-bener kayak gak ada yang nonton videonya aku, mungkin kalian udah pernah nge-check video aku yang dulu-dulu Itu kayak yaudah viewers aku segitu-segitu aja Dan penghasilan aku pertama kali itu adalah 5.000 rupiah Itu aku inget banget pada saat ditanya sama temen aku, eh udah berapa gaji youtube loh? Terus aku bilang kayak baru 5.000, kayak gitu loh Jadi kayak semuanya tuh berproses dan sekarang alhamdulillah udah berpuluh-puluh kali lipatnya Alhamdulillah, 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 dan disini aku mau sharing ke kalian gimana caranya buat meningkatkan viewers Serta juga subscribers di tahun 2019 ini So langsung aja lanjut yang pertama Poin yang pertama itu adalah adanya konten yang khas dari video kalian Nah ini didasari dari banyak banget kalian yang nanya Kau boleh gak sih dalam satu channel itu terdiri dari berbagai konten atau berbagai topik? Jawabannya adalah boleh Karena kenapa? Kalau mungkin buat kalian yang udah nge-scroll video aku terdahulu Itu aku tuh juga berbagai macam kok topiknya Ada tentang youtuber pemula, makeup, terus juga tutorial, DIY, challenge, prank Meskipun aku emang lebih banyak tuh tentang youtuber pemula Makanya kebanyakan subscribersnya aku mengenali aku sebagai content creator terkait dengan topik youtuber pemula Tapi gak menutup kemungkinan aku juga membuat video-video dengan topik yang berbeda dengan yang lainnya Nah gimana caranya untuk menentukan topik apa sih yang paling disukain sama subscribers atau viewers kita Dari konten-konten yang udah ada Nah aku bakal ngasih tau caranya Jadi kalian langsung aja buka creator studio Kemudian cari bagian analytics Dan disitu kalian ubah settingannya menjadi all time atau kayak selama ini Buat mengecek kira-kira konten apa sih yang paling disukain diantara video-studio kalian yang ada Sebenernya tujuannya untuk kalian upload berbagai konten itu kayak buat cek ombak gitu loh Kayak nanti di analytics itu bakal muncul 10 video teratas yang paling banyak ditonton sama orang Nah kalian analisa aja tuh sendiri Wah ternyata kayak aku ya Meskipun aku ada makeup, aku ada challenge, aku ada DIY Ternyata yang memang 10 teratas itu dominan adalah terkait dengan tutorial youtuber pemula Yaudah berarti aku udah tau nih kuncinya Oke orang-orang banyak banget yang mencari tentang youtuber pemula Berarti aku mulai mencari-cari atau kayak aku mempelajari materi-materi yang berhubungan sama itu Jadi aku udah tau gitu ke depannya Oh kayak lebih banyak tentang youtuber pemula Kayak gitu Karena dengan kalian fokus pada konten tertentu Itu tuh bakal lebih mudah orang untuk mengikuti kalian Contohnya misalkan ya Aku jadi orang biasa nih ya Terus aku pengen topik makanan Aku mau subscribe si A Terus aku mau topik youtuber pemula Aku subscribe si B Jadi tuh kayak udah ada ciri khasnya gitu Dan youtube itu juga udah menyediakan fasilitas dengan adanya playlist Itu akan lebih gampang kayak mengelompokkan berbagai konten di video kalian Supaya orang misalkan di channel kalian mau nonton youtuber pemula Cek playlist yang tentang itu Atau mungkin makeup Jadi kayak terpisah-terpisah gitu Komentar di bawah Kalau misalkan kalian mau aku buatin tutorial untuk membuat playlist Yang kedua adalah Membuat video dengan konten yang lagi ngetrend Aku gak tau nanti di 2019 itu Topik apa Atau mungkin kayak konten apa Yang bakal ngetrend gitu di tahun ini Nah bisa aja tuh kalian iseng-iseng buat-buat video Yang emang lagi ngetrend Contohnya kayak 2018 kemarin kan Kayak misalkan tutorial ala KK Putri kan Aku tuh juga ikutan bikin Dan itu kayak viewersnya lumayan banget gitu loh Padahal kayak gak nyangka aja cuma video kayak gitu Tapi karena traffic terhadap pencarian konten tersebut Itu lagi banyak dicari orang Biasanya video kalian juga bakal kayak ikut-ikutan Jadi kalau misalkan orang cari gitu ya Dengan topik yang ngetrend Pasti kan banyak-banyak pilihannya Dan dia tuh pasti kayak ada aja lah yang ngangkut di video kalian Kayak gitu Atau mungkin contoh lainnya adalah challenge-challenge Tapi challenge-nya juga yang bener-bener aja gitu ya Maksudnya yang seru-seruan aja Jangan yang membahayakan diri kalian juga gitu Jadi kalian juga harus banyak searching Banyak riset Terkait dengan trend apa video di 2019 ini Selanjutnya adalah dengan membuat judul video yang menarik Dan juga unik Supaya mengundang orang untuk nonton Tapi gak boleh klik byte Karena kalau misalkan pada akhirnya video kalian itu gak sesuai sama judul Yang ada bikin orang kayak maus buat nonton Misalkan dia udah ngeklik video kalian Udah ketauan nih ah dia mah klik byte Nanti di kedepan-kedepannya kan siapa tau aja video kalian muncul gitu di home-nya mereka Yaudah pasti gak akan nonton lagi untuk kedepannya Karena udah trauma di awal Jadi jangan sampai klik byte ya Tips selanjutnya adalah Memperbanyak jumlah video Ekspektasinya, resolusinya ya kan Di tahun 2019 ini aku pengen punya subscriber yang banyak Aku pengen punya viewers yang banyak Tapi upload video cuma satu, cuma dua, cuma tiga Mimpi kamu, mimpi kamu cantik, ganteng Jangan kayak gitu Maksudnya kalau misalkan video kalian cuma dikit Orang tuh bakal kayak gak penasaran gitu loh Ini orang channelnya ada apa nih ya Kayak gitu Tapi kalau misalkan kalian videonya cukup banyak Orang kan otomatis kayak bakal nonton-nonton terus gitu loh Kayak Oh dia ada apa lagi nih, ada apa lagi Tapi kalau misalkan disini cuma satu, cuma dua, cuma tiga Ya ampun ya ada kayak Ah mau disini cuma kayak gini doang gitu Jadi intinya ada hasil, ada usaha beb Kalau misalkan pengen viewer sebanyak, subscriber sebanyak Videonya juga harus banyak dan juga harus konsisten Next, buatlah video dengan kualitas video yang bagus Jadi ini banyak banget kalian yang nanya gitu kan Kak, kakak bikin videonya pake apa? Pake handphone, kok hasilnya jernih sih? Aku biasanya jernih itu pada saat cuma pas di-editing Di-editing tuh cakep banget kak, jernih gitu kan Tapi pas di-upload ke Youtube, kok buruk ya? Kok burung ya? Kayak gitu, banyak banget dari nantar kalian yang nanya kayak gitu Jadi kalau buat kalian penasaran kenapa kualitas video aku meskipun pake handphone Pada saat udah di-upload, itu hasilnya tetep jernih, tetep bagus gitu ya Kolom komentar di bawah tulis Kalau misalkan kalian mau buat aku tutorialnya Gimana caranya supaya jernih Kenapa sih harus jernih? Kenapa sih harus bagus kualitas videonya? Ya iyalah, ibaratnya kalau misalkan videonya burem Ada orang tuh udah males duluan nonton ya kan Belum lagi burem, belum lagi gelap, belum lagi kagak ada suaranya Yaudah, makin orang males nonton video kalian Tapi kalau videonya tuh jernih, setidaknya gak bikin sakit mata gitu ya Wak Itu akan bikin nyaman si penonton kayak gitu Jangan mau dibikin nyaman doang sama si dia Tips yang terakhir tapi ini paling mujarat ya kan Yaitu adalah mempromosikan video atau channel youtube kalian Kenapa harus kayak gitu? Kalian harus promosiin ke media sosial Terus juga banyak banget dari nantar kalian Kok tapi aku banyak banget kah dikatain sama temen-temen Alay lu, kepedean lu, mau jadi youtuber begitu Sok-sok jadi youtuber lah atau segala macem Mimpi aja lu jadi youtuber Itu banyak banget aku dapet DM cita-cita dari kalian Tenang aja, semua juga berawal dari mimpi Aku juga dulu berawal dari mimpi Ngarep gitu kan jadi youtuber Dan alhamdulillah sekarang udah cukup berkembang Jadi ibaratnya tutup kuping aja Orang-orang kayak gitu tuh orang-orang nge-sirik Yang sebenernya mereka gak mampu Kalo kayak kalian gitu loh Bikin konten segala macem Mereka tuh gak mampu ya kan Jadi ibaratnya Udah jangan dengerin omongan-omongan kayak gitu Karena kita juga gak ngerugiin mereka kan Nanti kalo misalnya kita udah cukup ada nama gitu kan Juga mereka deket sama kita Ups, pindiran pedas nih Dulu aku juga pernah pengalaman kok kayak gitu Jadi yaudahlah Itu bye Yap, itu dia tadi adalah tips-tips dari aku Untuk memperbanyak viewers dan juga subscribers Di tahun 2019 ini Semoga cita-cita kalian Untuk meningkatkan kualitas dari konten video Ataupun channel youtube kalian Itu bisa tercapai di tahun ini And see you on top ya guys Jangan lupa buat like this video Subscribe dan comment Dan share seluruh social media yang kalian punya See you on my next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax